selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati TBO teori bahasa dan automata mengenai mesin-mesin yang dikendalikan komputer dosen pengampuh yaitu Bapak Wahyudin MPD berkenalkan nama saya Darlene dengan name 20-200-611 dari kelas 3A program studi teknologi dan informasi langsung saja ke pembahasan dari materi saya yang pertama yaitu mesin nge-bubut CNC ya kita bisa melihat pada gambar tersebut bentuk dari mesinnya kemudian sesuai dari namanya jenis mesin ini ditunjang dengan fitur bubut di bagian tengah mesin yang berguna untuk mengatur serta menggerakkan material ke posisi yang diprogramkan jenis jenis mesin bubut ini atau CNC termaksud populer juga digunakan dalam industri ciri khas mesin ini adalah mempunyai kemampuan dalam memutar material saat sedang beroperasi jenis mesin ini seringkali mempunyai jumlah sumbu atau eksisi yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan mesin miling CNC sehingga menjadikan ukurannya lebih kecil namun lebih solid dan tangguh sesuai namanya jenis mesin ini ditunjang dengan fitur bubut di bagian tengah mesin yang berguna untuk mengatur serta menggerakkan material ke posisi yang telah diprogramkan melalui komputer kita lanjut yang kedua yaitu mesin miling CNC phrase ya ini tampilan pada gambar dari mesin tersebut mesin ini dari jenis mesin ini mempunyai tools built-in yang mendukung untuk kegiatan pemotongan dan penyeboran ketika material sudah dimasukkan ke dalam mesin miling CNC selanjutnya sistem komputer akan memandu mesin untuk memotong atau menyebor objek mesin banyak fitur yang tersedia mulai dari konfigurasi 3-6 aksis atau arah bergerakan jika dibanding dengan perangkat jenis lain mesin miling atau phrase ini adalah jenis yang paling multifungsi karena karena bisa melakukan berbagai tugas alat ini bisa juga untuk meratakan setiap jenis permukaan material baik datar maupun berbentuk tidak akurasi dan tidak persisi yang tinggi ditambah lagi phrase CNC bisa pula dimanfaatkan untuk menghaluskan atau bahkan mengikis permukaan objek agar mencapai dimensi yang diinginkan karena fungsi tersebutlah perlu penggunaan pelumas atau mesin beroperasi agar mesin tidak mudah haus jadi harus dikasih pelumas terlebih dahulu ya mesin selanjutnya yaitu mesin router CNC nah ini gambar pada tampilan mesin router ini mesin ini didesain khusus agar kompetibel dengan pemrograman CNC sehingga tidak memiliki human interface selain kontrol melalui komputer alat ini sering dimanfaatkan dalam memproduksi objek berukuran besar dapat juga digunakan untuk memotong material berbahan kayu logam plastik router CNC tersedia dalam konfigurasi 3 aksis hingga 6 aksis sesuai kebutuhan penggunanya kemudian selanjutnya yaitu yang keempat mesin CNC plasma kapter kita bisa melihat pada gambar di layar bentuk dari mesin tersebut nah mesin CNC plasma kapter hampir serupa dengan jenis miling karena sama-sama berfungsi untuk memotong material sedangkan perbedaannya plasma kapter memiliki obor plasma atau plasma turds sebagai operasi utamanya obor plasma tersebut memiliki tenaga yang sangat tinggi sehingga mampu untuk memotong material sekasar apapun bahkan logam berat jika pengelasan listrik biasanya mencapai suhu dari sekitar 5500 derajat celcius maka obor plasma dari mesin ini jauh lebih panas karena bisa mencapai suhu sekitar 28000 celcius mesin yang terakhir yaitu mesin CNC electric discharge kita bisa melihat dari bentuk mesin yaitu cukup bagus dari desain nah dan jenis yang terakhir ini adalah EDM atau electric discharge mesin yang berguna untuk menciptakan objek dengan material khusus dengan cara mengatur material sedemikian rupa untuk mencapai bentuk yang diinginkan dengan bantuan percikan listrik metode percikan listrik ini sebenarnya memiliki efek erosif terhadap material sehingga material akan rawan rusak untuk pentingnya kontrol agar besaran percikan api dari pelepasan listrik mesin ini agar bahan berbentuk sempurna nah itu kelima mesin yang saya bahas mesin mesin yang dikendalikan oleh komputer pada dasarnya mesin mesin ini adalah mesin yang paling sering digunakan dalam industri khususnya